Universitas Muhammadiyah Purwokerto lakukan MOA dan kuliah umum bersama Rike Yudianti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan tema pengembangan nanoselulosa dan karbon material energi dan sensor. Kuliah umum bersama Rike Yudianti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan membawa tema pengembangan nanoselulosa dan karbon material energi dan sensor bertepat di Aula Aka Ansori UMP. Acara ini dihadiri oleh Ani Srihandayani dari Himpunan Polimer Indonesia, jajaran dosen UMP beserta mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Sains, Fakultas Farmasi, serta Fakultas Pertanian dan Berikanan. Tidak hanya kuliah umum, acara ini juga berisi penandatanganan MOA antara Pusat Riset Polimer Hidrogel Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Pusat Riset Sistem Nanoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditandatangani oleh Hari Yanto dan Rike Yudianti. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Saifur Rohman menyampaikan bahwa acara hari ini tidak hanya kuliah umum, tetapi sekaligus penandatanganan kerjasama antara UMP dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Himpunan Polimer Indonesia sebagai bentuk komitmen UMP untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta sumber daya manusia. Anik Srihandayani dari Himpunan Polimer Indonesia juga menyampaikan harapannya dengan adanya kerjasama ini. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.